Kayaknya gue akan lebih nyesek banget Dan ternyata pas kemarin gue liat model barunya Gue agak sedikit merasa nyesel sih gitu Aduh kok bagus ya Beneran Kok bagus ya gitu Aduh tapi ya sudah lah Menurut gue ya Segala sesuatu keputusan yang sudah dibuat Tidak boleh disesali Dan ya Enggak Enggak Itu kan nyesel sedikit Tapi overall sih sekarang Terima kasih telah menonton Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Teguh Kalau kemarin-kemarin kan naik mobil kecil ya Enak ya Oke Jadi di video hari ini Pagi ini Sekalian gue berangkat kerja Oke jadi Gue bikin video ulang nih jadinya kan Bikin video ulang Mau jelasin ya Kemarin apa alasan gue ambil Toyota Rush Kenapa gak veloz Kenapa gak nunggu avanza baru Dan segala macem gitu kan Yang pertama sih Alasannya Oh iya alasan kenapa Wobel gue jual juga ya Si Yaris itu ya Pertama gini Berarti ya Oke Jadi gue mau sharing Alasan gue kenapa Ganti si Toyota Yarisnya itu Jadi gini ceritanya guys Jadi gue beli Yaris itu tahun 2015 Itu Yarisnya second tahun 2011 Waktu gue beli itu dari Mobil 88 Harganya waktu itu 136 juta Waktu itu Ya menurut gue dengan kondisi Kilometernya rendah 29 ribuan Dan joknya sudah kulit Dan kondisi mesin juga masih bagus Dan segala macem Harga segitu sih worth it gitu loh kan Lalu Sekitar Beberapa bulan tuh Beberapa tahun sih Pernalah waktu itu ada Kerusakan di oxygen tensor Dan segala macem Terus baru beberapa bulan yang lalu Itu Suspensinya Sudah mati Ya kan Nah itu tuh sering ganggu banget Jetuk-jetuk gitu loh ya kan Jadi udah waktunya ganti Itu habis 3 juta lebih Nah Sempat sih kepikiran Mobil ini sudah Umurnya udah 10 tahun Ya kan Sempat kepikiran Oh udah waktunya ganti Tapi gue pikir Lagi masa pandemi covid kini Kayaknya gue harus tekan-tekan Kos dulu deh Gak mau Nah Oke Itu satu Nah Akhirnya beberapa kali tuh Sering ke trigger Sama ada beberapa itu Dari Di Apa ya Di Suka di bercandain sama Pak Klik Gitu kan Eh maksud gue Mas gue kan Youtube nya tuh udah jalan Nah Beli dong mas Beli mobil Nanti jadiin konten Dan segala macem Nah konten pemakaian Dan segala macem Fituh-fiturnya gitu kan Tapi saya gak bergeming tuh Ya kan Nah terus Ada lagi tuh Si Saya kirim mobil Dapet dari Youtube juga tuh Pak Gusti Kirim mobilnya Ras Tipe GR Terus gak lama Pak Tarsono juga Itu juga dapet dari Youtube juga Terus Yang terakhir tuh dari Oh ada lagi Pak Joni Pak Joni juga Rasnya GR juga Ya kan Udah 3 orang tuh Ada lagi Si Bang Hendra Ambilnya ras GR Sport juga Itu tuh makin Ketriger gitu loh Apalagi si Bang Hendra Itu kan Waktu itu Saya kirim mobil Di akhir bulan Agustus Itu akhir bulan Agustus PPNBM 100% Berakhir kan Di Agustus Nah pas tiba di 1 September Itu kan harganya naik dong Naik lagi kan Jadi PPNBM nya 25% Harganya naik sekitar 14 juta Nah dari situ tuh Gue udah mulai nyesel nih Nyesel Waduh Gue nyesel banget nih Gue kemarin Masih bingung-bingung Dan segala macem Eh PPNBM nya naik 14 juta Waduh Yaudah deh Ntar kalo Ada isu soalnya Ada isu Kalo misalkan PPNBM nya beneran Diturunin lagi jadi 100% Gue ganti deh Itulah Apa namanya Keputusan finalnya Setelah Berunding sama istri Yaudah akhirnya ganti Nah Akhirnya udah putusin dong Ganti ras Eh belum Belum ganti ras Ganti mobil dulu Ganti mobil dulu guys Nah yang kedua Mulai galau lagi Kan ada isu tuh Bahwa Si Veloz Si Avanza ini Bakal keluar model baru Ya kan Oke Sebelum liat dunitnya Gue tuh udah Mikir-mikir Udah dapet gosip Bahwa harganya naik 20-30 20-30 Terus udah gitu Suplainya pasti di Januari Udah pasti gak ada PPNBM Harga udah pasti gak ada diskon Dan pasti harga naik 20-30 Katakanlah PPNBM nya Sekarang 15 Ya 15 Kalau sampai 30 juta naiknya Berarti Kenaikannya kurang lebih Sekitar 45 juta Kalau misalkan dibikin cicilan Sebulan kurang lebih beda Lebih mahal Sekitar 1 juta Itu juga jadi pertimbangan Udah gitu Apa namanya Ini bukan alasan utama Tapi sedikit agak bikin gak nyaman sih Dulu Pertama kali gue belum punya mobil Pertama kali gue mudik ya Bawa mobil Itu memang sewa ya Ada aja loh tetangga Bahkan saudara tuh yang Suka ngomong gak enak Julit gitu loh Maksudnya kayak gini Ah mobil juga paling rental Nanti guys Kalau gue beli Avanza Waduh nanti gue dijulitin lagi Ya itu gue beli mobil Bukan ke orang-orang sih Cuman maksudnya Ya gak nyaman aja gitu loh Kita beli barang dari harga Dari apa Dari harga Dari kerja keras kita Dibilang rental Itu kan sakit hati kan Ya udah Itu Tapi itu bukan Alasan utama Cuman kayak agak gerah aja gitu loh Gue gak perlu pembuktian ke orang Cuman maksudnya merasa gak nyaman Nah itu satu tuh Ya buat kalian yang suka julit tuh ya Sebenernya Mau orang itu rental Mau sewa Mau beli Mau beli cash Mau beli kredit Itu urusan mereka Itu Tolak ukur ke bagian orang-orang tuh Beda-beda Jadi gak bisa disamain dengan kalian Intinya gitu Jadi orang mau beli kalya Ya Hargai aja Orang mau beli akyah Orang mau beli mobil second Ya gak ada hubungannya buat kalian Itu satu ya Tuh malah melebar jadi curhat Oke Bukan itu alasan utama Jadi Alasan Utamanya tuh gini loh Daerah rumah saya ini Mungkin tadi kalian lihat ya Itu kan turunan dan segala macem Itu kalau banjir bisa sampai segini Beneran Jadi Gue udah pasti Cari mobil tinggi Nah Tapi yang kedua Mobil lama gue kan Yaris tuh Cuma dua baris Chill Gue butuh mobil yang Tiga baris Ya memang gue sehari-hari Aktivitas memang Sendiri Atau jarang sama anak Sama istri doang Tapi in case Gue pulang kampung Gue mau Ajak jalan-jalan Sama bapak gue Terus Mertuk wakil Itu Mobilnya gak muat Ya kan Jadi kayak merasa Gak enak hati gitu loh Kalau jalan-jalan kita cuma dikit orang Gitu Kita bisa lebih muat banyak Udah gitu sebagai Udah gitu Gue nih kan lagi Mencoba profesi baru nih Ya kan Yang lumayan menghasilkan Si bagai si digital creator Gue tuh banyak bawa barang Bawa banyak baju ganti dan segala macem gitu kan Gue penuh mobil yang muat banyak juga gitu loh Nah dengan mobil yang tiga baris ini Ini muat banyak Enak gitu Jadi kok gak perlu lagi Ngatur-ngaturnya dan segala macem Udah enak tinggal taruh aja gitu Ruangannya banyak gitu Dan Fitur safety-nya nih Banyak banget Jadi sudah dilapai dengan 6 airbag Ada vehicle stability control Ini tau lah ya Jadi biar berkendali lebih stabil Ada hill start asis juga Jadi anti mundur pada saat ditanjakan Udah ada emergency brake sinyal Ya kan Jadi kalau pasang rem berdadak Ada Apa namanya Hazardnya berkedit secara cepat Tuh Fitur safety oke banget kan Remnya udah pasti ABS Ya kan Terus Udah baru dapet penyegaran Fiturnya Sudah ada adling stop Udah auto folding Body kit-nya Apa Rumah fog lamp-nya Body kit-nya juga baru Menurut gue udah cukup Nah Kalau fitur entertainment-nya Dia headwind-nya sudah Bisa Android Auto Sama Apple CarPlay Menarik banget kan Sedangkan kalau si Playbox gak ada Yaudah Jadi sebenernya alasan utama gue itu Bukan alasannya karena Takut dibilang mobil rental Apa namanya Mobil perusahaan Atau bukan sih Alasan utama gue lebih ke Fitur safety Terus sama fitur auto Entertainment-nya sudah oke Apa lagi ya Mobilnya tinggi Enak Jadi kalau misalnya Ini ada speed bump disini nih Tuh Gue gak ngeram ya Itu gak berasa Gitu guys Jadi Terus juga alasan realistisnya Kalau misalnya Gue nunggu Veloz Kata kalah Yaitu tadi Gue bisa Akan bayar lebih mahal Sekitar 1 juta Kalau gue cicil Atau kalau bayar Cash ya Lebih mahal 45 juta Sedangkan kalau si Rush ini gue beli sekarang Kan kondisinya memang PPNBM Ada Terus kenapa gue gak beli Kalau si R Limited Ya karena Nanti ganti model baru Kayak gue akan Lebih nyesek banget Dan ternyata pas kemarin Gue liat model barunya Gue agak sedikit Merasa nyesel sih Gitu Aduh Kok bagus ya Beneran Kok bagus ya Gitu Aduh Tapi ya sudah lah Menurut gue ya Segala sesuatu keputusan Yang sudah dibuat Tidak boleh disesali Dan ya Enggak Enggak Itu kan nyesel sedikit Tapi overall sih sekarang Gue udah coba Sekarang udah jalan Sekitar Berapa nih Dua Bukan Udah jalan sekitar 298 So far Udah masuk tol juga Lewat jalan rusak Tendang selamanya puas Cuma nih agak-agak Gaget Nostosnya BBM Karena gue biasa naik mobil kecil Si R S itu kemarin Bisa 1 banding 12 1 banding 10 Ini ternyata juga gak Hirit-hirit banget Kalau misalkan kalian Ada yang bilang Wah Mesinnya veloz sama Ras kan sama Kok gak kuat nanjak Kok boros Lebih boros Jadi sebenernya guys Mobil itu ada namanya Power weight to ratio Jadi Dengan tenaga yang sama Tapi berat Berat Bobotnya tuh beda Tenaga yang dihasilkan Reelnya juga beda Karena dia pasti lebih berat Karena dia pasti lebih berat Pasti tenaganya akan Terasa lebih Ngacir si veloz Tapi sebenernya Kalau lebih berat sama ini Ini bobotnya lebih berat Jadi otomatis Seolah-olah ini Kayak lebih berat Gitu guys Sharingnya Kali ini Mungkin boleh Kalian komen dong Bagi alasan Alasan Kalian Yang pemake Ras Kalau pilih ras Kenapa Kalau kalian pemake Dari si veloz Alasannya kenapa Boleh komen ya Nah buat kalian Yang mau manfaatin PPNBM Gak usah nunggu-nunggu nanti Kalau memang Dananya sudah ada Ya Buruan pesen Lebih realistis aja Karena Yang udah-udah Tuh Customer gue Kayak kemarin Beli yang Innova TRD Pas mobilnya ada Itu orang gak mau Pesen Nanti deh Nunggu-nunggu Nanti Nunggu nanti Model barunya Ternyata pas model Barunya keluar Gak kecewa kan Aduh Tau gitu gue nyesel Gue nyesel deh Gue beli Innova TRD Pas dia mau beli Innova TRD Udah gak ada Udah gak ada Sama halnya kayak sekarang Veloz TR Limited Itu harganya juga Menurutku masih worth it banget Jadi selain PPNBM Disco itu ada loh Mau tau Tinggal telpon gue aja ke sini Atau DM ke Instagram Atau gue datang Tapi geliran gak ada Nyari-nyari Itu ya kan Biasa Itu orang Indonesia kayak gitu Oke sekian dulu Video dari saya Salam sehat ya Semoga video ini menjahop Kemarin beberapa pertanyaan kalian Kenapa ambil itu Dan segala macem Saya gak nyesel 100% gak nyesel Karena Ya gue dapet mobil baru Mobil yang lama gue juga banyak Itu apa Nantinya takutnya banyak penyakit Dan segala macem Jadi gue gak nyesel Meskipun Agak kaget Pas awal-awal tuh kayaknya Aduh susuasnya keras banget Tapi esok ya Masih wajar Masih maklumi Karena ini mobil SUV Gak gue gak nyesel Jadi so far gue happy Dilan juga senang Ya gitu deh Sekian dulu ya videonya ya Sharing hari ini Next time Nanti gue akan bikin video Road trip dan segala macem Jangan lupa subscribe aja Pantengin terus Oke Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax